Ada pikiran-pikiran kekhawatiran di pekerjaan yang baru, normal sih kayak gitu, bagi orang yang baru bekerja di tempat yang baru. Nah, di video ini aku bagiin caranya bagaimana agar kamu bisa menikmati pekerjaanmu yang baru. Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas mengenai cara menikmati pekerjaan yang baru. Sebelumnya, aku ucapin selamat buat kamu, ya kamu, karena sudah diterima bekerja di suatu perusahaan. Pasti seneng dong ya, diterima kerja, ya nggak? Namun, seorang karyawan yang mengawali bekerja di tempat yang baru, pasti mengalami perasaan canggung. Bingung, harus berbuat apa, atau punya pikiran gimana, kalau misalnya aku nggak betah ya gitu. Ada pikiran-pikiran kekhawatiran di pekerjaan yang baru, normal sih kayak gitu, bagi orang yang baru bekerja di tempat yang baru. Nah, di video ini aku bagiin caranya bagaimana agar kamu bisa menikmati pekerjaanmu yang baru. Yang pertama, agar menikmati pekerjaan yang baru adalah dengan memiliki tujuan. Kata lain dari tujuan adalah niat. Tujuan harus jelas, niat ngelakuin sesuatu harus jelas, yang berarti dari awal harus benar. Mempunyai tujuan berarti kamu mempunyai niat awal bekerja itu gimana? Kalau aku pribadi, pekerja itu bagian dari ibadah. Dan aku yakin kamu pasti juga meyakininya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu bakal lebih ikhlas menjalaninya. Misalnya, kalau dulu kamu masih di jenjang sekolah atau perkulian gitu. Kalau kamu hanya sekedar berangkat sekolah, belajar terus pulang, tentunya berbeda dengan berangkat sekolah yang memiliki tujuan yang jelas. Misal dengan tujuan menyadari bahwa sekolah adalah tahapan awal yang harus dilalui sebelum masuk dunia kerja. Kayak gitu. Tujuan memang di awal, tapi itu yang membedakan. Misal tujuan di kerjaanmu gini. Kamu bekerja karena menyadari kalau kerja itu wajib bagi setiap laki-laki. Kamu meyakini kalau kerja itu sebagai wasilah, sebagai perantara, rezeki bisa turun kepadamu. Dengan adanya rezeki berupa materi, kamu bisa memberi nafkah kepada keluargamu, kepada orang tuamu, dan seterusnya. Nah, dengan tujuan seperti itu, kamu menjadi lebih mudah untuk menikmati pekerjaanmu. Oke, selanjutnya, poin yang kedua untuk menikmati pekerjaan adalah dengan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebagai orang yang baru, kamu harus memahami seluk-beluk perusahaan. Sekaligus, kamu harus bersosialisasi dengan teman-teman kerjaanmu. Di awal-awal bekerja, dengan memiliki keakrapan dengan teman kerja, itu akan membantumu lebih nyaman di perusahaan. Kamu harus bisa menempatkan diri, karena karakter orang di kantor kan beda-beda, ya enggak? Kamu harus bisa memahami mereka. Bersosialisasi dengan teman kerja juga bisa membuatmu lebih rileks dari beban pekerjaan di setiap harinya. Oke, selanjutnya, poin yang ketiga, agar nikmat di pekerjaan yang baru adalah dengan menunjukkan kinerja positif. Sebagai orang yang baru di perusahaan, kamu harus langsung semangat bekerja dari pertama kali kamu masuk kerja. Dengan semangat yang tinggi, orang-orang lebih menghargainmu, karena itu adalah wujud kalau kamu memiliki kesungguhan dan tekad yang bulat untuk bekerja maksimal di perusahaan tersebut. Dengan tingginya semangat dan juga kinerja yang bagus, membuatmu cepat pula untuk belajar, sehingga kamu menjadi pegawai yang lebih baik. Dengan demikian, enggak butuh waktu lama, akhirnya kamu bisa memiliki dampak signifikan di perusahaan tersebut. Oke, semoga kamu segera mempraktekan 4 poin yang udah aku jelasin, sehingga kamu bisa menikmati pekerjaan baru yang kamu jalani. Bantu channel Inspirasi Pagi untuk terus tumbuh dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe.